Pani kita lihat tadi ya begitu menyentuh ya, karena ada sebuah emosional ya yang hadir di scarf itu. Tapi kalau kita lihat juga menarik bahwa sebenarnya ini adalah amanah kongres untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hanya Donald Trump yang tampaknya baru berani, administration sebelumnya belum seberani. Itu kali ini Donald Trump yang langsung merealisasikan mengumumkannya. Ya, sempat dikritik juga dengan Donald Trump, dia mengkritik presiden-presiden sebelumnya yang dia nilai tidak berani. Tapi ini menambah lagi ya eskalasi tensi geopolitik. Pyongyang belum selesai, sekarang bergeser lagi ke timur tengah gitu ya. Jadi ya menambah fluktuasi tensi ya geopolitik global ya. Baik Fani, kita masih terkait dengan informasi diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengurus besar Nahdlatul Lulama mengecam keputusan Presiden Donald Trump yang mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut PBNU, keputusan Trump bisa merusak perdamaian dunia. Trump dinilai dapat membawa situasi dunia menjadi panas dan mengarah pada konflik yang tak berkesudahan. Meski mengecam, PBNU meminta umat tidak menyikapinya dengan kekerasan. Rencananya PBNU akan mendatangi Kedudukan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan meminta Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mengajukan agar Palestina segera dijadikan anggota PBB. Jelas kami amat sangat berharap Pemerintah Amerika melalui Presiden Donald Trump untuk menarik pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tindakan itu akan bisa meredam kejolak yang ada yang berpotensi untuk meluasnya pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Kita tahu bahwa tindakan Presiden Trump ini amat sangat melukai perasaan dan sentimen keagamaan, khususnya umat Islam. Namun kami menyuruhkan bahwa segenap langkah protes apapun tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Hal senada disuarakan oleh Ketua Inisiatif Persaudaraan Indonesia-Palestina, Din Samshuddin, yang mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pemindahan ibu kota Israel ke kota Yerusalem. Ia menyebut inilah salah satu bentuk invasi dan agresi, serta penghalangan terhadap upaya perdamaian antara Palestina dan Israel. Yang saya kira dunia internasional termasuk PBB harus menyatakan sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, unjustified action. Nah keputusan ini harus kita tolak, lebih dari sekedar kita kutuk sekeras-kerasnya, karena akan mengganggu proses perdamaian yang selama ini sudah berlangsung. Dan Palestina ini salah satu isu yang belum bisa diselesaikan. Terima kasih sudah menonton!